Ucah, ucah, betul bawah Air sungai di desaku masih sangat jernih Jadi ikan-ikan yang ada di dasar sungai bisa terlihat jelas Untuk mendapatkan ikan-ikan kecil dari sungai Kami menggunakan joran pancing sederhana Terbuat dari tangkai bambu diikatkan tali pancing Dengan ukuran hanya satu jengkal telapak tangan Nah, supaya dapat ikan kami harus menyelam seperti ini Lalu saat ikan sudah terlihat langsung saja gunakan alat pancingnya Dan dapat, yeay Keren banget kamu kude Ikan-ikan kecil ini biasa kami sebut timuduo Ia biasa bersembunyi di balik bebatuan dan pasir Jadi mata kita harus benar-benar jeli supaya tidak terkecoh Haris, waduh, tetap waduh Oh, udah bangun Betul adil malah Oh, betul Kami ngolong lah Oh Satu, dua, ayo beraksi Kalau urusan panjat memanjat sih Aku memang jagonya Ayo semut-semut yang baik Jangan gigiti aku ya Yang sedang kami lakukan sekarang adalah mengambil telur lada Atau telur semut rang-rang Kita harus bergerak cepat nih teman Semangat Tapi karena semutnya terlalu banyak Kami jadi kesulitan mengambil telurnya nih Aduh, maafkan kami ya bu Karena sangat semangat mencari telur lada Jadi lupa kalau ibu mau ikut juga Untung ibuku datang di waktu yang tepat Ramuan yang terbuat dari kayu manis ini Dipercaya bisa melindungi kita dari gigitan semut Kalau sudah dioleskan seperti ini Kami tidak khawatir lagi digigit semut Paling cuma geli-geli aja jadinya Ya, bau kayu manis yang menyengat Membuat semut penggan menggigit tubuh kita Ibuku memang juara deh Selain telur semut rang-rang Kami harus menyiapkan sesuatu untuk makan siang sobatku nih Aksur-aksir ini banyak sekali hamanya mengganggu kebun pisang kami Tuh, lihat saja Sampai-sampai daun pisangnya habis Tapi justru inilah yang kami cari Gulungan yang ada pada daun pisang Menandakan banyak terdapat ulat di dalamnya Ayo teman-teman, bantu aku memancat pohon pisang Kalau dikerjakan bersama-sama Pekerjaan sulit pun akan terasa mudah bukan? Tuh, lihat ulatnya ada di dalam gulungan daun pisang Lucu ya Kumpulkan ulat-ulat ya Hei teman-teman Kalian kok jahil sekali sih Ibuku takut ulat malah dikerjain Ayo teman Kita campur telur laga dan ulat daun pisangnya Sepertinya sahabat kita ini sudah pada kelaparan nih Hei hei Selain jagung, campuran telur laga dan ulat daun pisang Memang makanan tambahannya lezat untuk ayam-ayamku ini Apalagi telur laga dan ulat daun pisang Mengandung gizi yang baik Kata ibuku, telur laga dan ulat daun pisang Banyak mengandung protein Jadi sangat baik untuk pertumbuhan ayam Supaya gak gampang sakit Ayo makan yang banyak ya Supaya cepat besar dan tumbuh sehat Menjelajah alam sambil membantu ibu Sangat mengasihkan loh Selain bentuk baktiku kepada orang tua Aku juga jadi banyak tahu tentang banyak hal Seperti dunula atau serabut pohon aren ini nih Awalnya aku tidak tahu menang soal dunula Ibuku bilang kita bisa membuat tali yang suku kuat dari dunula Kebetulan keranjang dan bebu yang kami bawa belum diikat Permukaan dunula yang kasar dan ruasnya yang tajam Membuatku harus hati-hati mengambilnya Sebelum dibuat tali bersihkan dulu lidi-lidinya Nah alat ini namanya Totoyonga Bentuknya seperti baling-baling kecil Alat ini bisa mempermudah pekerjaan ibuku Caranya tinggal diputar-putar saja Lalu dengan sendirinya dunula akan membentuk tali Sekarang ayo kita ikatkan bambu dengan keranjangnya Nanti keranjang ini akan kami gunakan sebagai tempat jagung hasil panen Terima kasih Beruntung ibuku tidak kenapa-napa Hati-hati melengkahnya ya bu Lokasi kebun jagung ibu yang akan kita panen berada di atas bukit Lumayan menguras tenaga karena jalannya menanjak Akhirnya kami sampai juga Saat musim panen raya seperti ini Semua masyarakat desaku sibuk di kebun Kebun harus benar-benar dijaga Sebab gerombolan monyet yang nakal bisa kapan saja mengambil jagung yang siap panen Makanya nenek sudah ada di kebun terlebih dahulu Setiap 4 bulan sekali kami memanen jagung seperti ini Selain sebagai pengganti makanan utama Ibuku biasa menjual jagung hasil panen ini Pemat-penat Rampai 2 aratus Bipi mah binti bi Ditu banget pete Oe pete himap Polo itu namle kearanjina Ya aja aja Mau masih ditemad Ya ya Semat maya lagi kearanjina bi ya Ditu ya selamat menikmati